Intro Assalamualaikum pemirsa Saat ini saya berada di daerah Lenteng Agung Jakarta Selatan Saya akan coba meliput ibu-ibu PKK di Lenteng Agung Ini salah satu di Lenteng Agung Yang ikut pelatihan Ecoprint Apa itu Ecoprint? Dan saya akan temui wawancara Pak Sarmili Yang melatih ibu-ibu PKK Saya dari sekolah sungai Saya pelanjut di Lenteng Agung Terima kasih buat ibu-ibu BKB PAU Sobat Jelanjah Jakarta Pria yang sedang melakukan presentasi di depan Para ibu-ibu inilah yang saya akan wawancarai Beliau bernama Pak Sarmili Kati itu bisa saya jual untuk kosmetik, untuk obat Harganya Rp90.600 Di dunia komunitas peduli lingkungan dan peduli ciliwung di Indonesia ini Nama Pak Sarmili sudah tak asing lagi Bergabung pada organisasi komunitas peduli ciliwung Lenteng Agung pada tahun 2008 sampai dengan 2016 Lalu Pak Sarmili menjadi FKDM Kelurahan Lenteng Agung pada tahun 2011 sampai 2016 Pada tahun 2011 sampai 2016 Pada tahun 2011 sampai 2016 Pak Sarmili menjadi Ford Mapel Wali Kota Jakarta Selatan Dan menjadi Green Warrior pada tahun 2016 Latar belakang saya terjun ke dunia lingkungan ini ketika saya tahun 2008 terpilih menjadi Ketua RW Saya mencoba untuk mencatat beberapa permasalahan yang ada di RW saya Ternyata sangat luar biasa ketika masalah sampah itu menempati ranking pertama Bukan sekedar menjabat Tapi Pak Sarmili juga melakukan aksi nyata demi menjaga lingkungan agar bersih Menutup 3 TPS ilegal yang ada di sungai ciliwung misalnya Aksi ini merupakan penutupan TPS pertama di sungai ciliwung dan diapresiasi oleh BPLHD Provinsi DKI Jakarta TPS ilegal itu kemudian ditata dengan menanami aneka pohon keras untuk keasrian sungai ciliwung Di bantaran sungai ciliwung dan disitu saya menemukan 4 titik pembuangan sampah ilegal Yang sudah menjadi gunung sampah pada waktu ini Maka terpikir oleh saya bagaimana saya coba untuk belajar mengolah sampah Belajar pengelolaannya dan sebagainya Melalui penuh struktur RT RW yang saya ada di sini Dan Alhamdulillah bahwa pada tahun 2009 4 titik pembuangan sampah itu berhasil saya tutup Tapi dengan satu konsepensi bahwa saya menyiapkan infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat Seperti tempat pembuangan sampah sementara Teamwork Kemudian akhirnya saya juga mendapatkan bantuan dari pemerintahan PUPR sebuah pengolahan sampah Seperti itulah yang saya anggap akhirnya saya program ini berhasil Belum cukup dengan aksi itu Pak Sarmili membuat kampanye stop nyampah di kali Lalu membuat komunitas peduli Ciliwung Lenteng Agung dan membentuk UKM Ciliwung Lenteng Agung Saat ini Pak Sarmili sedang giat-giatnya menciptakan Eco Green atau usaha ekonomi yang berbasis pada lingkungan Salah satunya ya membuat ekoprint pagi ini Hari ini saya akan memberitahu bagaimana kita membuat satu ekoprint Ini ada uji coba-uji coba saya Yang saya buat sendiri Ibu tahu saya belajar dengan cara apa? Otodidak Youtube Ya awalnya saya cuma ngobrol sana-ngobrol sini Ketemulah sesama penggiat lingkungan Yang bercerita tentang Eco Green Kemudian saya browsing Saya cari di Jakarta Dini ada di mana Ternyata saya tidak dapatkan Artinya bahwa kalau saya mau terjun di sini Ini satu buang buat saya sebagai pionir Yang kedua ya mudah-mudahan bahwa Dengan nilai jual yang cukup lumayan Buat saya mudah-mudahan jadi daya tarik masyarakat Sambil mereka terserah aja bahwa Aku cuma jaga lingkungan dengan mengenal Pohon-pohon ekoprint sebanyak-banyaknya di rumah Karena itu kebetulan Ini hanya satu program yang saya tawaran ke masyarakat Tentu saja ada masyarakat yang menolak Tidak tertarik Tapi ada juga saya bikin pasti yang tertarik Yang tertarik inilah yang nantinya menjadi mitra saya Untuk berjajaring Untuk sama-sama melakukan Memikirkan bagaimana setelah kita produk ini jadi Langkah apa yang harus kita perbuat Karena permasalahan pasti muncul Bagaimana cara menjualnya Itu yang saya berikan Ekoprint hasil perbuatan Pak Sarmil ini Bisa Anda lihat atau beli di Mall Gandaria City Teknik ekoprint ada dua Ponding Saya hanya punya satu pengalaman kecil Dengan toko saya di Gandaria City Di kelompok UKN itu Ya minat untuk ekoprint kebanyakan Pelanggan saya dari Jepang Mereka kalau datang lihat ekoprint Kemudian mereka beli dan sebagainya Tapi kalau untuk masyarakat sendiri Rasanya selain di pameran Saya belum pernah yang menjual Tapi kalau di pameran pasti lalu Karena itu biasanya pameran besar-besar itu Datang tamu-tamu pengunjung-pengunjung itu dari berbagai daerah Dan disitu mereka sudah paham Ekoprint dan membeli Ya saya berharap bahwa Kedepan ini saya mendapatkan mitra kerja Karena sungguh saya berterus terang Bahwa kalau saya sendiri pun cukup berat ya Tapi kalau misalnya pemerintah Misalnya dengan dunia usaha Yang bisa bergandingan tangan Saya yakin ini pasti akan jauh lebih baik Ambil beberapa daun, fotok Ini Mbak saja yang mana Tapi sekarang saya akan ambil pameran Ini untuk Untuk Bayang Ini papis, ini 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 Orang-orang 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 Pemirsa Sobat Jelajah Jakarta Demikian liputan saya mengenai sosok Pak Sarmili Yang dengan yayasan sekolah sungai berkelanjutan ini Mencoba untuk mengedukasi warga sekitar Untuk sadar lingkungan Sekaligus membangun usaha Melalui konsep green economy Semoga liputan ini bermanfaat ya Sampai jumpa di liputan saya berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini ibu dapat ilmu itu Rahmat Yang ibu dapat duit Rahmat Kesehatan Rahmat Jadi saya yakin Ketika saya mau bekerja untuk alam Yang jaga saya Allah Saya tidak akan kelaparan Walaupun mungkin hari ini saya gak mau duit Besok kasih Saya yakin Selamat menikmati